Bapak, saya ingin bertanya, mungkin ada ayat yang menyuruh kita untuk memberitakan Injil atau menginjili. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menginjili dan apakah ada cara lain untuk memberitakan Injil selain kita berbicara? Terima kasih. Jelas ada ayat ya, banyak ya, yang menyuruh kita beritakan Injil. Dan yang paling terkenal itu adalah apa yang disebut sebagai amanat agung. Matius 28, ayat 19, 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan seterusnya. Lalu, kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi memang ada perintah untuk memberitakan Injil. Nah, bagaimana caranya kita memberitakan Injil? Ada macam-macam cara. Dan itu memang ada metodenya sendiri yang perlu kita pelajari. Saya kira mungkin ada program seperti EE yang bisa kita ikuti, yang juga diadakan pelatihan-pelatihan penginjilan. Saya kira di Kupang itu sering dilakukan, di Otel Jendana itu sering dilakukan pelatihan-pelatihan EE. Itu adalah melatih kita bagaimana kita memberitakan Injil secara praktis. Atau juga ada metode yang lain, misalnya ada buku kecil traktat-traktat misalnya Empat Hukum Rohani, atau juga dari Hagai, dan juga ada metode dari LPMI. Nah, itu bisa dipakai. Nah, jadi memang agak suka kalau dalam waktu terbatas ini saya harus menjelaskan metode-metode itu, tapi jelas ada. Sehingga kalau memang saudaraku ingin tahu, mungkin bagus juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan penginjilan itu. Saya kira itu dilakukan secara rutin ya, oleh EE di Hotel Jendana itu dilakukan secara rutin. Nah, terus apakah ada cara lain untuk beritakan Injil selain bicara? Ya ada. Ya lewat tulisan bisa. Lewat tulisan bisa saya menulis dan beritakan Injil. Atau bisa juga pakai SMS, pakai BBM, atau main Facebook juga bisa dipakai untuk beritakan Injil. Jadi ada banyak cara kita bisa gunakan. Nyanyi. Menyanyi juga bisa kita pakai untuk beritakan Injil. Misalnya, nyanyi apa? Ya memang ada banyak lagu juga yang, ada lagu-lagu yang memang bertemakan penginjilan. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Nah, misalnya gitu kan. Itu memberitakan Injil bahwa dosa kita hanya dapat ditebus hanya dengan darah Yesus. Batu karang yang tebus. Nah, itu ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Lagu itu aslinya Rock of Ages. Great for me. Jadi itu lagu yang bertemakan penginjilan. Jadi kita bisa menyanyi dengan lagu-lagu penginjilan. Bisa pakai SMS, bisa pakai BBM, bisa pakai Facebook, bisa pakai nulis di buku, atau apapun yang kita bisa lakukan. Yang penting adalah pesan pemberitaan Injil itu sampai. Ngajar sekolah minggu juga harus menyampaikan pesan pemberitaan Injil. Saya sangat menekankan penginjilan. Apapun yang saya lakukan. Di kotba-kotba saya beritakan Injil. Di radio ini saya beritakan Injil. Kalau saya menulis buku, juga beritakan Injil. Kalau saya berdebat dengan orang-orang Islam atau dengan bidat-bidat yang lain, tetap menggunakan pemberitaan Injil. Saya mengajar di sekolah teologi, juga beritakan Injil. Jadi lewat bermacam cara, kita harus mengerjakan pemberitaan Injil. Ingat bahwa kita diberi karunia berbeda-beda. Ada karunia ini, karunia itu, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pelayanan. Tapi saudara-saudara, pemberitaan Injil itu tidak bergantung karunia. Itu adalah kewajiban bagi kita semua, apapun karunia kita. Kita harus tetap beritakan Injil. Jadi beritakan Injil itu seperti basic kita. Mau guru, guru harus beritakan Injil. Mau ngajar sekolah minggu, harus beritakan Injil. Mau jadi pengkotbah, harus beritakan Injil. Jadi penyanyi, harus beritakan Injil. Dan macam-macam. Jadi karena itu, maka kita bisa. Tapi yang pertama adalah kita mesti mengerti Injil yang benar itu bagaimana dulu. Kalau kita tidak pernah mengerti Injil yang benar itu bagaimana, lalu bagaimana mau beritakan Injil. Jadi kita mesti mengerti Injil itu lebih dulu. Dasar-dasar Injil itu seperti apa. Lalu mulai mempelajari metode di dalam menyampaikannya. Jadi saya kira saya tidak bisa bagikan di sini, karena waktu kita terbatas, tapi ada pelatihan-pelatihan, saudara bisa ikut itu.